Intro Intro Halo, jumpa lagi di ingin tahu channel dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya Jadi saat ini kita ada di segmen alat musik prepare jadi kalau video ini bermanfaat silahkan klik like dan komen jika ada pertanyaan atau saran masukkan teman-teman juga disini bisa request di seputaran dunia reparasi service ya, atau review atau teman-teman ingin dibikinkan tutorial video tentang perbaikan apa di dunia misalkan tv, laptop, alat musik hp dan semua yang berhubungan dengan electrical ada di channel ini oke sebelum lanjut jika video ini bermanfaat silahkan klik like dan komen jika ada pertanyaan abekan saja jika teman-teman sudah ahli di bidangnya oke ini langsung saja kita seperti yang teman-teman lihat disini ada speaker monitor speaker monitor ya ini ada dua sepasang ya speaker monitor 15 inci sesuai judul jadi kita akan fokus akan set ya mungkin ini masalah sepele tapi teman-teman yang dirumahan yang tidak terlalu paham elektronik supaya bisa juga mari kita bersama-teman belajar simak saja jadi kita akan fokus bagaimana cara mengganti mengganti sepul twitter ya sepul twitter yang ukuran besar jadi biasanya digunakan seperti ini ya sound monitor sound panggung stick yang kapasitasnya besar atau yang powernya besar jadi bukan twitter piezo biasa jadi sesuai di judul cara mengganti sepul twitter tanpa solder ya tidak ada menggunakan solder cukup mudah teman-teman untuk membuka cover tidak saya tayangkan karena cara membukanya mudah tinggal buka saja semua kotbotnya terus satu lagi kunci L ya nah ini untuk membuka bagian twitternya jadi ini yang belum dibuka ini yang sudah dibelah seperti ini dalamnya ini ya ini bagian depannya jadi ini speaker pull ring 15 inci nah ini bagian twitternya jadi yang ini twitternya ini ini bodi belakangnya jadi tempat kontrol, tune kontrol, power ada disini ini kita abaikan saja kita langsung ke pokok permasalahan ya cara mengganti sepul twitter oke kameranya kita pindahkan ke yang apa kita zoom oke ini kamera sudah kita degatkan teman-teman fokus ke ini ya twitternya jadi ini twitter kalau speaker dengan power besar biasanya menggunakan twitter model seperti ini ya dia jadi cara menggantinya tidak tidak ada menggunakan solder sama sekali semuanya PNP ya plug and play ini ambilkan saja ini speaker nya jadi yang rusak ini nah sebelumnya teman-teman lihat dulu ini ya jadi AS 441 oh sorry ini ya AS 441 8 ohm dan ini kabel dari power pun tidak ada solder tinggal di ini ya pencet ini tinggal di pencet kabel masuk pencet jadi dia ada solder sama sekali dan kunci L tadi buat apa jadi oh ya sebelumnya ini seperti ini ya wujud spoolnya jadi ini masih baru ya jadi masih baru seperti ini ini kita sepasang ganti dua-duanya nanti jadi ini yang akan kita ganti disini pertama kita bongkar untuk membuka ini ya back cover tutup belakang di magnetnya ini ini yang kita gunakan kunci L ya ini CL nomor 3 ini ya ada 4 out ini ya ada 4 ini ya ini ya ada 4 baut baut L kita taruh aja disini ada magnet biar nggak joh joh ya nah kemudian back cover ini plastik ya penutup magnetnya plastik diangkat cuman ada 4 baut nah dan seperti ini maka 10 tweeter yang kita bilang tadi langsung nampak dan ini temen-temen tinggal tarik udah begini aja ya ini yang rusak terbakar ya terbakar bagian pinggirnya agak gosong dan suaranya sudah nge-prek ya nah ini yang rusak ini gantinya yang baru ya ini tinggal pasang dan untuk positif negatif ya nggak harus begini nggak harus seperti ini jadi temen-temen bebas aja yang penting nanti saat pemasangan kabel yang plus kembali ke plus main kembali main jadi ini boleh begini boleh seperti ini juga ya oke sangat mudah ya tidak ada solder tidak perlu repot-repot menyalakan solder oke cuman seperti ini tutup dan kita pasang kembali bautnya ya pasang kembali bautnya 4 volt L sangat-sangat mudah ya jadi temen-temen dirumahan pun bisa melakukan penggadaan ini jadi tanpa harus ke bengkel service ya oke sudah selesai nih Dell Twitternya kan sampai disini dulu video kali ini jadi meskipun ini simple jadi perlu kebetulan saya pikir ini buat temen-temen yang dirumahan ya jadi setidaknya ada panduan bahwa ganti sepul Twitter yang tipe ini seperti AS441 dan sejenisnya jadi temen-temen tidak harus punya solder cukup ada orang yang plus jadi temen-temen bisa melakukannya sendiri di rumah oke ya jadi ini yang belum dibuka sebentar kita lanjutkan satu lagi karena kita ganti dua setnya untuk pasang oke ini masang kabelnya pun tinggal di pencet tidak ada di solder semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses buat kita semua bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati